Pemirsa Pasca Libur Lebaran, Bed Occupancy Rate atau tingkat keterisian rumah sakit akibat COVID-19 di Jabar kembali naik. Menurut Sekretaris Daerah Jabar, Setiawan Wang saat maja, meski kenaikan tersebut hanya sedikit, Jawa Barat tetap waspada. Refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 pun masih dimungkinkan terjadi. Ditemui usai mengikuti sidang paripurna DPRD Jawa Barat beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah Jabar setiawan Wang saat maja menyatakan Bed Occupancy Rate atau tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat naik dari 29% menjadi 33% pasca liburan lebaran. Meski kenaikan tersebut hanya sedikit, pihaknya tetap waspada agar tidak terjadi lonjakan kasus. Kita sebetulnya dari rumah sakit, board, jadi Bed Occupancy Rate. Nah kita memang yang terendah kemarin ini di 29% di rata-rata Jawa Barat. Saat ini kita 33%, tapi itu masih jauh di bawah rekomendasi WHO ya. WHO itu rekomendasinya kalau sudah 60%, itu segera untuk kita, apa namanya, ada skenario lain gitu ya untuk menambah tempat tidur. Sekarang kita posisinya di 33%. Tapi tren itu ada? Ya, karena kemarin kan kita sempat yang paling rendah 29%. Sekarang ke 33% kan ada sedikit peningkatan. Nah itu yang barangkali kita tetap waspada. Tetapi kan availability, jadi ketersediaan tempat tidur kita masih cukup memadai. Setiawan pun menegaskan refocusing anggaran masih bisa terjadi tahun ini karena pandemi COVID-19 belum berakhir, tapi relatif tidak seperti tahun lalu. Agar pandemi COVID-19 tidak berlanjut, 5M yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas pun diharapkan terus dilakukan masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV